Halo semuanya, jadi hari ini tuh gue mau bikin Youtube sama Koko Satu ini Mungkin kalian belum pernah ngeliat ya, apa Koko Satu ini tuh sama gue ya Cuma hari ini tuh gue bakalan bikin konten sama dia dan ngebahas mobil yang lagi kita naikin ini Mobilnya apa, mungkin coba kalian tebak dulu, sekarang kita bakal bahas nanti di akhir video Dan, wow, ini pertama kalinya gue naik mobil ini guys, super car Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasha Taramsi Dan di video kali ini, gue kedatangan tamu, ada... Halo Kencangan Hikil diomongin itu Ya halo Kok jadi dia yang gugu? Halo halo guys, ada ko Mimi sama ada ko? Halo, gue cun-cun Oh sama cun-cun By the way guys, jadi sebelum shooting ini, kita tuh udah... Kita udah swipe ya, maksudnya udah sebelum-sebelumnya kita udah swipe ya Ya udah Terus udah aman, jadi kita bisa lepas masker Halo ko cun-cun Ini kita pertama kali ketemu ya Iya Kayak bisa perkenalan ko? Namanya siapa? Nama aslinya? Oh, nama gue Ramadhani Lim Oh, bisa kenal sama ko Mimi ini dari mana? Oh, udah lama banget, dari zaman dulu banget ya Ya, temen main lah dulu Temen main? Ya Oh, oke oke Terus ini aku mau nanya beberapa pertanyaan nih, kalau ko cun-cun gak apa-apa kan? Boleh Oke Alasan ko cun-cun bikin bengkel ini tuh apa? Dulunya? Waktu pertama kali Dulu pertama kali sih dari hobi aja waktu sekolah Jadi udah waktu sekolah tuh hobi beres-beres yang mobil sendiri Terus hobi mobil bersih lah gitu Mobil bersih rakyat Berarti emang suka mobil juga Iya Yalah, orang mobilnya aja Oke guys, jadi ko cun-cun itu temen lamanya ko Mimi ya Terus kayak awalnya tuh kan emang aku tuh suka mobil juga kan, suka otomotif Terus aku kayak mau bikin konten tuh nge-review mobil gitu-gitu Ngomonglah ke ko Mimi gitu ya Terus akhirnya ko Mimi bilang, oh ada nih gue ada temen, temen baik gini-gini-gini Terus akhirnya dikenalin lah sama ko cun-cun gitu Aku tuh kesini pengen nge-review mobil-mobil ko cun-cun yang ada di sini Gak apa-apa kan ya? Boleh, boleh, boleh Oke Sebelumnya ko cun-cun itu punya usaha apa aja? Apa emang bengkel aja atau apa? Jadi, kalau disini kita ada premium car washnya namanya auto wash Oke Terus kita ada tempat coatingnya namanya car plus Sama ada tempat pdf juga namanya car plus Oh berarti bukan cuma bengkel yang nanganin kerusakan gitu-gitu doang ya? Oh nggak, justru kita nggak ada nanganin kerusakan gitu-gitu Kita lebih ke paint protection sama kebersihan mobil lah Oh gitu Terus alasan ko cun-cun bikin bengkel itu apa ko? Dulu awal Awal mulanya sih bener-bener dari hobi ya Dari zaman dulu sekolah hobi Oh Berarti emang passionnya disini Iya Tapi emang enak sih, apa kalau kita kerja itu berdasarkan hobi ya? Ya lumayan Enjoy juga ya Gak ada jalan-jalan yang happy gitu kan Gak ada tekanan Nah Koko itu buka bengkel sejak tahun berapa ko? Udah 14 tahun lalu Oh 14 tahun lalu Iya udah 14 tahun lalu berarti dari Berapa ya 2014 ya? 2006 2006 ya? Ya itu banget Ya pertama kali gue tuh koles di bengkel awal Iya Oh iya Boleh diceritain nggak dari awal perjalanan bengkelnya itu sampai sekarang segede ini tuh gimana? Oh jadi dulu pertamanya kita rintis itu dari satu ruko gitu Iya Itu juga nebeng di ruko bokap Tapi dengan sistem sewa Karena biar kita serius kan Terus kita rintis usaha ini dari modal sendiri itu cuma punya uang Rp 2.500.000 Terus minjem bokap Rp 10.000.000 Habis itu udah kembangin sampai sekarang Wah Bisa bilang dari nol sih Iya itu bener-bener dari nol sih itu Sampai pinjem ke bokap sendiri ya Iya Terus ada naik turunnya kah? Atau Atau naik Naik Perkembang terus Atau gimana? Tiga tahun Tiga tahun Tua tahun pertama sih Ya pahit banget lah Berat banget Ya tapi terus kita coba Engga yang udah kayak udah pahit terus udahan gitu ya Engga Engga Oh mungkin kalau waktu udahan engga Engga bisa nih ngisah bisa gini Ha 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 Itulah guys yang namanya kerja keras Oh gitu Dan banyak juga support sama temen-temen lah Bantu di sampe hari ini karena support temen-temennya sama customer lah Terus itu katanya Pemimi dari yang awal bengkel itu gimana ceritanya? Maksudnya awalnya itu poles-poles gitu mobil Iya dulu masih belum ada coating jaman itu Masih full retailing Poles wax gitu lah Dulu eh cun-cun buka nih yaudah kita mampir Tapi kerjanya rapi sih deh dulu ya mantap pokoknya Oh dulu masih ngerjain sendiri ya Ikut juga Iya ikut kerja Iya ikut kerja Boleh ikut kerja Memang gini bro sih Bekerja keras lah secukur Oh terus apakah bengkel ini tuh satu-satunya usaha pochun-chun atau punya usaha lain? Ada sih ada usaha lain juga Tapi ini yang utama atau yang lain itu yang utama? Ya hampir semuanya penting sih Oh semuanya Gila Mantap Koko tuh kan suka mobil kan? Mobil apasih yang paling Koko suka Heee Gw bingung nih kalo ini hahaha gak apa pak, yang lu demen banget kok ada gua banget nih wah ini gua pengen banget nih gitu kalau sekarang ini sih lagi demen banget sama Toyota Land Cruiser ya oh yang di depan itu punya pokok? bukan bukan, itu punya customer dulu sempet beli tapi dibeli customer umurnya cuma 2 hari iya, saya beli second dari customer kebetulan kondisinya tuh bagus banget jadi customer lain lihat memang dia lagi ada nyari mobil itu dan dibeli sama dia baru 2 hari itu punya pokok? iya dibeli lagi? iya itu cuan tapi seenggaknya mobil impian udah kebeli lah ya oh gitu, selain itu kayak mobil-mobil sportnya gitu kan soalnya kan ada beberapa tuh mobil sport di depan tuh ya banyak sih sebenernya yang disuka ya cuma belum kebeli aja hahaha kita tuh dream car oh iya dream car oh iya dream car yang misalnya ada uangnya nih langsung pengen beli itu itu tuh apa? hmmm sekarang ini lagi gak kepengen sih beneran gua lagi gak kepengen beneran gua bingung gini hahaha belum nemu belum nemu mungkin ya oh terus juga di depan tuh ada motor kok? kok suka motor juga ya? nah sekarang lebih demen ke motor sebenernya kok lebih suka ke motor, emang kenapa tuh kok? tapi lebih seru aja kalo mau naik motor tuh lebih seru menurut gua mungkin kelamaan main di mobil kan bosan juga ya oh iya mungkin karena kan dia emang udah lama banget kan main di mobil beda kan sama yang baru-baru gitu kan hahaha oh gitu kita boleh langsung liat mobilnya kok? boleh oke guys jadi kita mau ngeliat mobil-mobil yang ada disini jadi yang pertama itu yang bisa dibilang rare ya mobil yang bakal kita liat pertama ini agak sangat sengseng buat kalian yang pecinta mobil, kalian pasti tau ini mobil apa? wow 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 fun fact gue tuh baru pertama gue tau mobil ini udah lama cuma gue baru pertama kali ngeliat mobil ini secara langsung ini bahkan megang terus mungkin bisa duduk wow wow jadi bisa dijelasin ini mobil apa kok? ini SRS 53 IMG tahun 2012 tahun 2012 ya nah coba ladinya lain oh iya boleh boleh gue lepas ini ya du karena mobil ini udah setahun gak pernah dipake tuh udah setahun cuma ditaruh di bengkel guys mobil monster ini wah bisa diliat mesinnya ini yang mesinnya yang full carbon covernya carbon jadi ada yang gak ada cover carbon ini oh ada yang bukan carbon ya? ada iya jadi kita kan ada SLS lagi 2 warna merah dan gak ada carbon kita pernah nanya ke Jerman untuk beli carbonnya ini, carbon covernya ini untuk covernya doang ya? iya kurang lebih kalo sampe di Jakarta itu kurang lebih mau 200an 200 juta? iya 200 juta buat cover mesin carbonnya aduh kita coba nyalain ya oke bagus banget ini bisa didengar suara taungannya sang SLS 63 ini ini tuh ininya ya? apa? wingnya oke boleh digeber gak kok? boleh bentar ya lagi baru nyala oke tadi kita bakal denger raungan SLS 63 AMG yang harga mobilnya itu 9M 9M guys 9M ini untuk mobil ini tuh 9M bikers desu 3M oke oke ini tuh udah di modif atau full original? enggak, yang ini masih standar semua standar full? iya kalau ada satu lagi nanti, yang kita yang merah itu udah ganti rims sama ganti kenalpot oh kan, wah makin-makin dong ya suaranya yang merah wah ini suara standarnya aja, udah seserem ini kalau ganti exhaustnya lebih enak lagi lebih enak lagi? iya, yang merah kita pakai Capristo, itu lebih enak lagi masih nggak ngerti guys, gue kalau perkenalpotan ini cuma, wah ini si mobil keren banget berapa? 9M ya? iya, kurang lebih 9M ya? untuk sekarang harganya masih belum tahu tuh, tahun depan harganya berapa wow, wow mobil ini, kilometernya baru, lupa saya sebentar baru Rp1.740, dari 2012 berarti udah 8 tahun ya? udah 8 tahun, tapi masih Rp1.000 sejarah itu dipakai mobil ini iya, hampir nggak pernah jalan tapi pajaknya tetap kita bayar setiap tahun di mana kok? jadi SLS ini ada beberapa tipe ini ada yang bucket seat, ada yang electric seat begini, kalau ini electric seat oh ini electric seat ya, kita ada satu lagi yang merah itu itu yang bucket seat oh, bucket seat itu bedanya cuma di bangkunya doang? bangkunya, bangkunya tapi, ada berapa tipe sih kok? sama beda, saya kurang paham ya berapa tipenya cuma yang kita punya sih yang satu lagi itu merah itu nggak cerami brake, terus dia bucket seat kalau yang ini lebih lengkap sih optionnya seperti electric seat dan ceramic brake gitu, dan full mesinnya, covernya, karbon, semua begitu tapi yang bucket seat itu emang dari sananya? dari sananya oh berarti emang beda tipe disitu ya? iya, ada beberapa spek oh, i see, i see nah, untuk harga tuh perbedaannya Koko tau nggak? yang bucket, yang tipe bucket seat sama yang kayak gini tuh di mana? kalau dulunya mungkin ada perbedaan harga ya pasti ya, karena beda option kalau sekarang sih lebih ke kondisi mobilnya ya oh, i see karena kan sekarang harganya udah gelap jadi lebih ke iya, kayak nggak ada yang bener-bener harga patentnya tuh berapa ya dan banyak kan yang punya ini juga pada nggak mau jual ya iya sih, pada ditahan iya, kolektor item lah kolektor item, iya bener banget ini tuh serer itu guys wah, gila ini ini, aku bener-bener pertama kali kok duduk di mobil ini nanti next, kita jalan tunggu yang merah udah selesai ganti oh, kita jalan pake yang merah jalan pake SLS kalau yang ini memang sengaja nggak dijalanin karena memang kita ngincar kilometer rendah iya, memang untuk disimpen yang ini oh, tapi yang merah itu nggak dijaga juga kilometernya apa gimana? yang itu lebih sering jalan tapi kilometernya masih rendah juga sih berapa tuh? masih 4.000an waduh kemarin cuma keluar untuk ganti oli dong ganti oli dong iya, jadi lucunya ya Koko kan udah sempet bilang jadi rata-rata mobil yang didiamin disini tuh cuma keluar untuk ganti oli ganti oli iya, ganti oli sama tetep STNK-nya tiap tahun kita perpanjang tiap tahun iya terus isi bensin tuh kalau aku boleh tau nih kok ini tuh berapa sih untuk full tank kayak kalau dari bener-bener abis ya sampai full tank tuh berapa kok? nah ini udah lupa karena udah lama banget nggak isi bensin oh iya? iya kalau yang merah itu biasanya? yang merah saya juga lupa karena itu juga udah lama banget dari jalan baru kemarin jalan juga itu dalam keadaan kondisi full tank tapi kira-kira kira-kira tuh berapa? mungkin sekitaran 700-800 ribu ya segituan oh itu udah full tank? udah full tank berarti nggak mahal juga ya hitungannya ya? iya lumayan iya maksudnya untuk hitungan mobil kayak gini ya dengan V8 dan 6.000 berapa? 6.300 ya 6.300 oh boros boros berarti ya pasti karena kan mesin nggak gede gitu ya aduh gila ini keren banget mobil mobil limpian mudah-mudahan ya bisa kebeli ya amin amin oke kita bisa pindah ke M4 boleh nih kalau gitu gue matiin dulu ya oke siap the best day in my life oke guys ini jadi ini tuh ada BMW M4 tahun berapa ini ko? 2015 2015 jadi kalian buat BMW fan pasti kalian tau ini mobil tuh series M terbaik menurut gue ya M4 antar itu yang paling keren sih bodi nyalain kesini? eee bisa tapi ko bisa bro oh boleh ini juga karbon ya dalamnya ya? iya kalau ini memang layak jatuh nah ini juga karbon ya dalamnya ya? iya kalau ini memang yang standarnya begini jadi ini itu mesinnya gimana kok? apa? kapasitasnya dan lain-lain? wah gue lupa, udah lama banget oh liat SNK mesinnya 3000 ya bro 3000cc? iya 3000 tapi ini mesin belum diotak atik kok? belum, standar? full standar? cuma kenal pot iya tapi emang kan katanya orang kan M series terbaik itu M4 ya? bener gak sih ko? kurang tau tapi M4 lumayan fun to drive sih menurut gue oke oke tapi udah selain M4 tuh koko udah pernah coba apa aja? M6, M1 M2 Competition oh M1 udah? udah, M1 manual dia iya iya wah M5 udah dari semua itu menurut koko yang paling ini tuh, yang paling apa? the best itu apa? M4 sama M2 M4 ya? M4 sama M2 M3 juga oke sih sebenernya oh iya ya mirip-mirip lah M6 kenapa tuh? M6 dia mesinnya V8 kan? kalau gak salah terus dia belum turbo kalau ini kan udah turbo M6 lebih kenceng sih sebenernya i see i see i see oh gila ini juga mobil impian banget sih buat pecinta BMW sih ini mobil impian banget sih ini 4 seater cuma 2 pintu ya eh ada yang 4 pintunya juga ya ko? iya itu M3 iya oh i see i see abis ini ada mobil apa lagi ko? emmm mau review mobil apa? ohohh berkaya dia gitu OKe kita gelar ya ko aku malah penasaran sama ini nih seri 6 biasa nih seri 6 ya? baru pertama kali juga aku ngeliat ini oh gitu? yang apa? komvertible? iya sebentar gue ambil pun si Oke, oke, oke Kapalian